Selamat malam teman, jumpa lagi di warung tutorial Oke, di video kali ini sesuai judul yang kalian lihat Gue bakalan kasih tips ke kalian Cara live stream menggunakan satu laptop Tapi tampilannya seolah-olah kita menggunakan dua monitor Jadi disini ya Saya pengen bagi tips aja Apa yang selama ini gue gunain ketika live stream Karena ada banyak tutorial di luar sana Yang harus, yang mewajibkan menggunakan dual monitor Untuk live stream Nah, berhubung karena gue gak punya dua monitor Nah, makanya gue akalin caranya biar seolah-olah pake gue monitor Oke, dan bagaimana caranya? Langsung aja simak videonya Oke, yang pertama disini Gue ilustrasikan pengen live stream di facebook Oke, disini gue buka dulu Misalnya kayak gini Ini ya Fanpage gue Iya gini Nah, kemudian Gue juga udah siapin untuk OBS studio-nya Kayak gini Oke, nah misalnya nih ya Kita pengen menggunakan OBS untuk live stream Dan juga platformnya itu facebook Oke Dan biasanya Nah, kalau misalnya kalian ya Yang gak tau tips ini Itu pastikan Bukannya hanya disini kan Di facebook kan Untuk Apa Liatin Live chatnya Atau apanya gitu Share-nya, like-nya Atau apapun itu Nah, biasanya kan Hanya kayak gini kan Nah, bagaimana sih Supaya bisa kita Lihat Kedua ini ya Jadi bisa lihat live chat yang di facebook Bisa juga lihat OBS-nya Nah, seperti itu ya Nah, bagaimana sih caranya Nah, caranya itu sangat gampang Bagaimana ya Tinggal kalian seperti ini Jadi kalian simak aja Kalian perhatikan ya Perikirkan mouse disini Oke, nah misalnya Kalian pengen Lihat dua-duanya ya Antara OBS dan Di facebook-nya Itu kalian Buka dulu Kayak gini Kemudian kalian minimize Kita mulai dari yang facebook ya Kalian minimize kayak gini Kemudian Kalian tarik ya Sini Oke Kalian perhatikan kursor Kalian tarik ke kiri Kemudian mentokin ke Pojok Ini Pojok layar kalian ya Sampai Keluar kayak gitu Kotak gitu ya Ini Setelah lihat Nah, lalu kalian lepas Nah Akan Seperti ini ya Akan membagi Atau split Split dua layar Disini ya temennya Nah Kemudian kalian Kalian tinggal pilih yang ini Nah Sini gue pengen Nampilin yang OBS ya Bukan yang ini Tapi yang OBS Kalian tinggal pilih aja Nah Jika punya kalian Gak muncul Seperti ini Itu berarti Tab yang kalian buka Itu hanya Satu temennya Hanya facebook saja Hanya google chrome saja Jika tab yang kalian buka Sudah tiga Kayak punya gue disini Maka kalian akan Disuruh milih ya Milih salah satu ini Untuk Menampilkan di Bagian kanan sini Oke Nah Kesudah kita Masih pilih Yang ini Nah Dan ini Sudah jadi ya temennya Seolah-olah ini Kita menggunakan Dua monitor Di satu PC Tapi sebenarnya Yang Kita gunakan disini Itu satu PC Satu monitor Tapi Seolah-olah kita menggunakan Dua monitor Oke ya Dan ini Kebetulan gue Menggunakan laptop Bukan Komputer Tapi laptop Nah dan biasanya Gue kalau live stream itu Biasa mantekin disini Di OBS nya Misalnya Di bagian starting Ini kan Nah kemudian Gue pilih in game Nah udah Udah main disini Udah start Udah start live Udah main gamenya Misalnya kan Nah kemudian Gue tinggal pilihan disini Kemudian Pantekin untuk Live comment nya Atau Pantekin untuk Like nya Atau Share nya Gitu Nah itu Jadi sangat Sederhana Sangat simple Tapi Sangat bermanfaat Untuk tips nya Untuk caranya Atau tips nya Nah Dan ini Mungkin ya Hanya berlaku Di Windows 10 Saya juga kurang tahu Apakah di Windows 10 Bisa Silahkan kalian coba Saya sendiri Kalian explore saja Mudah-mudahan bisa Oke teman nya Jadi mungkin sekian dulu Video kali ini Singkat Tapi semoga Membantu Boy kalian yang membutuhkan Dan seperti biasa Jika video ini Membantu Jangan lupa Tinggalkan testimony Di kolom komentar Dan like nya Oke Gue baron Sampai jumpa di video Berikutnya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video